Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 45 Bab 114. Semua persilat berkumpul mencari perampok Ruan Wei menyewa sebuah perahu kecil. Seharian bersama Ling Kixin mencari perempuan itu di Chang Jiang tapi mereka tidak berhasil menemukan mayap perempuan berpakaian merah. Dia tetap tidak putus asa. Tukang perahu yang disewanya dengan harga tinggi terus menasah hatinya. Chang Jiang begitu dalam dan panjang, mencari seorang gadis yang menceburkan diri ke dalam sungai benar-benar tidak mungkin. Hari kedua, Ruan Wei menyewa lagi dua tukang perahu yang paling terkenal di Sichuan, dia ingin mencari lagi di Chang Jiang. Ling Kixin mulai menasah hatinya, adik Wei, hari ini biar aku yang pergi sendiri, kau tinggal saja di penginapan. Tapi Ruan Wei tetap ngotot, jika tidak menemukan mayatnya, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Diam-diam Ling Kixin berpikir, kalau hari ini kami bisa menemukan mayat itu, tapi orang yang sudah terendam selama sehari semalam pasti sudah mati. Jika adik Wei melihat mayat perempuan itu, bukankah akan membuatnya bertambah sedih tapi Ruan Wei tetap ngotot ingin mencarinya, terpaksa Ling Kixin menemaninya sampai di pinggir sungai. Dua tukang perahu sudah menunggu mereka. Melihat mereka mendekat, salah satu tukang perahu berkata, hari ini angin sangat besar, di sungai terjadi banyak pusaran. Tuan, hari ini kami tidak bisa pergi ke sungai untuk mencari orang wajar Wan Wei berubah dan marah, bukankah semalamkah sudah menerima uangnya dan mengatakan tidak akan menjadi masalah tukang perahu mengerutkan dahi? Tuan, hari ini cuaca berubah begitu buruk, siapa yang berani turun ke sungai? Hari ini bila kita tetap berlayar ke sungai berarti kita siap memberi makan kepada ikan, jika hari ini kau mau menjalankan perahu, aku akan menambahkan 100 tel perak lagi untukmu, 100 tel perak adalah jumlah yang besar. Tukang perahu itu menelan ludah, tidak bisa mengambil keputusan. Tukang perahu yang satu lagi menjinjing bungkusan kain dan berteriak, Lawang, jika kau ingin bermain dengan nyawa, aku tidak mau menemanimu. Dia memberi bungkusan kain itu kepada Wan Wei. Saat Tuan datang tadi, ada seorang perempuan berpakaian merah menyuruhku memberikan bungkusan ini kepada Tuan dan dia berharap Tuan memberikan 50 tel perak sebagai uang tip kepadaku. Dengan senang Ruan Wei menyambut bungkusan itu tapi tukang perahu itu menariknya kembali, mana uang tipnya Ruan Wei berkata kepada Ling Kixin, beri dia 50 tel perak setelah menerima bungkusan kain itu, ternyata bungkusan itu berisi sebuah kotak. Begitu dibuka, Ling Kixin berkata pelan, di dalamnya berisi perhiasan seharga 200 ribu tel perak. Ruan Wei bertanya dengan terburu-buru, kemana perempuan berpakaian MCI ahmu tukang perahu mengulurkan tangan lagi 50 tel perak lagi baru ku beritahu Ling Kixin marah, kau minta 50 tel perak lagi betul. Karena perempuan berpakaian MCI titik ia itu berpesan jika ada orang yang menanyakan keberadaannya, maka dia harus membayar 50 tel perak, jika tidak ada uang, aku tidak akan memberitahunya. Ruan Wei tersenyum, beri dia 50 tel perak lagi setelah menerima uang. Tukang perahu itu berkata, ketika perempuan berpakaian merah itu pergi, dia berpesan jangan ada orang yang berniat mencarinya. Jika dia ingin menemui seseorang, dia sendiri yang akan mencari. Jika kalian memaksa mencari tahu tentangnya, dia akan marah dan menjadikan kalian sebagai musuh, apakah dia pernah berkata akan pergi kemana? Katanya Ruan Wei. Tidak jawab tukang perahu. Dia mengambil uang perak pemberian Ruan Wei dan berkata kepada tukang perahu satu lagi, Marilah oang, kita pulang mereka meninggalkan perahu, pergi dengan tergesal gesa. Ling Kixin berkata, demi sedikit uang, perahu ditinggalkan. Begitu saja Ruan Wei tidak mengerti mengapa perempuan itu terus menyulitkannya. Dia juga tidak tahu di mana letak kesalahannya, sampai-sampai perempuan itu tidak mau bertemu dengannya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaannya sendiri, maka dia mengambil keputusan, dia akan mencari perempuan itu lagi di wilayah si Cuan. Kakak, antar dulu kota ini kepada Cuan O yang ZHI, Cuan kau akan pergi kemana lagi? Ditanya Ling Kixin. Aku ingin mencari perempuan berpakaian merah sampai ketemu Ling Kixin. Tau Ruan Wei menaruh perasaan dalam kepada perempuan berpakaian merah, maka dia tidak keberatan. Kapan kita bisa bertemu lagi setelah aku bertemu dengannya dan semua sudah jelas, aku akan kembali ke pengawalan perjalanan Nan Beis. Aku harap yang dia bisa menjelaskan semuanya kepada Cuan O yang Ling Kixin mengangguk, dia memberi nasihat kepada Ruan Wei baru pamit untuk kembali ke Luoyang. Karena Ling Kixin takut Cuan Ding akan mencemaskan mereka. Sesudah Ruan Wei tahu perempuan berpakaian merah itu tidak mati, hatinya benar-benar tenang. Dia menunggang Bai Timah, dia ingin berjalan-jalan di Sichuan untuk mencari perempuan berpakaian merah itu. Gunung dan sungai di Sichuan begitu indah. Ruan Wei mencarinya di daerah gunung atau sungai, dia berpikir harus di tempat seperti itu baru bisa bertemu dengan perempuan itu, tidak mungkin dia berada di kota yang begitu ramai. Hari ini dia berada di kota Lesan Chang. Kota ini pada zaman dinasti Tang pernah terendam oleh air. Karena kota ini berada di antara dua sungai besar. Tempat pertemuan kedua sungai ini dihalangi sebuah gunung, maka pada musim semi air mengalir bertambah deras. Karena itu sungai tidak sanggup menampung air begitu banyak dan seringkah meluap ke daratan. Kota Lesan Chang sering terkena banjir, penduduk di sana sangat miskin. Pada zaman dinasti Tang, seorang biksu bernama Hai Tong, dia menyuruh orang memahat sebuah patung Buddha Rulai dalam posisi duduk untuk menghalangi sungai itu. Patung ini dipahat di gunung ini. Buddha Rulai dalam posisi duduk setinggi 100 meter lebih, lebar 30 meter, matanya berukuran 6 meter. Patung Rulai ini adalah patung terbesar di dunia. Di atas kepala patung bisa dipasang dua meja makan yang biasa digunakan untuk pesta. Menghabiskan waktu 90 tahun baru selesai memahat patung Buddha ini. Patung Buddha dalam posisi duduk ini memiliki fungsi sangat aneh. Saat musim semi, air sungai mengalir deras. Aliran deras ini masuk ke bawah patung Buddha. Tempat itu adalah tempat cekung kemudian keluar lagi. Hal ini membuat air sungai yang deras dan kencang menjadi berkurang aliran derasnya. Otomatis sangat berguna untuk perahu-perahu yang berlayar juga mengurangi banjir di kota Lai San Chiang. Penduduk kota Lai San Chiang sangat berterima kasih atas kebaikan Bik Su Hai Tong. Maka setiap perumah selalu terpasang patung-patung Bik Su Hai Tong. Setiap hari mereka bersembah yang Bik Su Hai Tong adalah sebuah legenda agama Buddha. Ketika siang, Ruan Wui mulai merasa lapar. Dia masuk ke sebuah rumah makan, dia ingin makan dan minum. Rumah makan itu bernama Wang Xian Lu, gedung melihat malaikat. Rumah makan ini sangat luas, tamunya juga banyak. Ketika Ruan Wui masuk ke dalam, tidak ada pelayan yang menyapanya, mungkin rumah makan sudah penuh hingga pelayan tidak mempunyai waktu untuk menyapanya. Setelah lama seorang pelayan baru datang dengan terburu-buru dan berkata, apakah Cuon adalah teman Cuon Song? Mari ikut aku ke loteng tanpa menunggu jawaban Ruan Wui, dia membawa Ruan Wui ke atas. Karena Ruan Wui merasa lapar, dia tidak peduli dianggap siapa oleh pelayan. Dia mencari tempat untuk mengisi perut. Tapi begitu naik ke loteng, di sana masih kosong 13 meja tersusun rapi berikut alat makannya, tapi tidak ada seorang tamu satu pun di sana. Ruan Wui merasa aneh dan ingin bertanya, pelayan sudah tergesa-gesa turun untuk melayani tamu yang lain. Terpaksa Ruan Wui mencari sebuah tempat dekat tangga dan duduk di sana. Tapi setelah lama menunggu, tidak terlihat pelayan datang mengantarkan makanan. Ketika dia ingin bertanya, terdengar suara ping. Ping. Kemudian datang tiga laki-laki dengan warna pakaian yang seragam. Salah satu dari mereka berteriak, kenapa belum ada yang datang? Yang satu menjawab, lausan, kita tunggu di sebelah sana mereka mencari tempat dekat jendela. Setelah duduk, mereka segera mengobrol. Ruan Wui mendengar pembicaraan mereka tentang semua tentang pengawalan perjalanan. Dalam hati Ruan Wui berpikir, apakah mereka adalah pesilat dari salah satu pengawalan perjalanan tidak lama kemudian terlihat ada lima laki-laki setengah bayar datang. Dari bentuk alis dan mati mereka yang gagah, sepertinya mereka adalah pesilat. Begitu naik, mereka langsung memilih sebuah meja dan duduk, kemudian mereka mengobrol dengan pelan. Dalam waktu setengah jam, sudah datang 11 kelompok orang 13 meja makan sudah terisi 11 meja. Ruan Wui duduk sendirian di satu meja, masih ada satu meja lagi yang masih kosong 11 meja itu ada yang berisi 3 atau 5 orang. Hanya Ruan Wui yang duduk sendiri, karena itu banyak mati yang melihat ke arahnya, hal ini membuatnya tidak tenang. Tidak lama kemudian datang lagi dua orang sambil tertawa-tawa. Yang satu tinggi besar dengan wajah penuh cambang. Yang satu lagi kurus kering seperti bambu, dia adalah seorang berpenampilan pelajar berwajah putih. Laki-laki yang wajahnya penuh cambang melihat semua orang lalu berkata, Apakah pendekar dari 12 tempat sudah datang? Aku adalah Zheng Wan Yei dari pengawalan perjalanan Sieng. Ini adalah pendekar dari kota Lesan Chang, bernama Pai Guk Sian Song Ying Jin, Dewa Tulang Iga menggambarkan orang ini kurus hanya tinggal tulang saja. Semua orang berdiri, Ruan Wui yang tidak tahu apa-apa ikut berdiri. Terdengar mereka bersama-sama berkata, Terima kasih atas undangan Tuan Song setelah itu pelayan segera mengantarkan Syai Yur, Nasi, juga Arak. Karena Ruan Wui sangat lipar, dia mengangkat sumpit dan langsung 1286 makan. Melihat Ruan Wui berlaku seperti itu, Alis Seng Wan Yei mulai berkerut karena dia tidak tahu Ruan Wui datang dari pengawalan perjalanan mana. Ruan Wui tidak memperhatikan kalau di meja lain belum ada yang mulai makan. Dia melihat sebentar kemudian tanpa merasa bersalah dia melajutkan makan lagi. Diam-diam dia berpikir, setelah makan, aku akan bayar dan pergi. Aku tidak akan makan dengan gratis. Pai Buk Sian Song Nying Jin mengangkat Cang Kirarak dan berkata, Aku bersulang untuk orang-orang yang sudah datang kemudian dia berkata lagi, Silakan. Silakan. Nikmatilah menu yang sudah kami siapkan sekarang semua pendekar baru makan. Ruan Wui menganggap dia bukan orang yang diundang juga tidak akan makan gratis, Maka dia terus makan. Setelah makan, dia akan membayar makanan itu lalu pergi. Zeng Wan Yei yang duduk di pinggir merasa tidak suka tapi dia berusaha menahan kemarahannya. Terlihat di antara pendekar, berdiri seseorang dan berkata, Aku adalah Wong Wan Kai dari pengawalan perjalanan Long Men, Diundang oleh Wu Di San Zhang Zeng Wan Yei, Tiga telapak tanpa tanding. Sekarang tidak perlu ditutup-tutupi lagi, Mari kita bicarakan masalah penting tentang pengawalan perjalanan Wong Wan Kai bertubuh gemuk, Wajahnya kekanak-kanakan, Tidak ada hal yang khusus, Tapi dia adalah orang dari kantor pengawalan perjalanan paling besar di Jinling yang bernama Lingmen Biaoju. Zeng Wan Yei segera berdiri dan memberi hormat, Aku mengundang kalian kemari karena aku tahu kalian semua pernah kehilangan barang yang kalian bawa. Bulan kemarin di perbatasan si Cuan kami kehilangan barang senilai 300 ribu tel. Sudah beberapa kali kami meneliti, ternyata perampok itu tinggal di daerah sini, Rumah makan segera menjadi ramai, Setiap meja membicarakan masalah ini, Ada yang bertanya, Perampok itu seperti apa siapa perampok itu? Apakah barang kalian hilang di tangan seorang perampok perempuan berpakaian merah dan wajahnya ditutup? Tanya Zeng Wan Yei betul. Kalau begitu tidak salah lagi. Setelah makan kita pergi ke seberang tempat Buddha untuk mencari perempuan itu, Kata Zeng Wan Yei Wong Wan Kai bertanya, Apakah ketua Zeng sudah memastikan kalau perempuan itu tinggal di depan kuil Buddha di gunung itu? Zeng Wan Yei mengelus-elus cambangnya dan berkata, Gadis itu berani merampok di si Cuan sudah salah besar. Tidak disangka dia masih berani merampok uang kantor pengawalan perjalanan kami, Berarti dia ingin memecahkan mangkuk makan kami agar kantor kami bangkrut, Ternyata kantor pengawalan perjalanan Sifing adalah kantor pengawalan perjalanan paling besar di Sichuan. Pemilik kantor pengawalan perjalanan ini ilmu silatnya tidak begitu tinggi tapi entah dari mana dia belajar, Ilmu silatnya hanya beberapa jurus tapi dengan jurus-jurus itu dia belum pernah kalah. Zeng Wan Yei menarik nafas dan berkata, Kantor kami sudah beberapa bulan ini tidak berdagang. Dengan sekuat tenaga kami mencoba mencari tahu keberadaan gadis berpakaian merah itu. Pertengahan bulan kemarin, kami mengetahui kalau gadis itu berada di kota Lesan Chang, di kuil Buddha besar, Kabar ini tidak akan salah kalau begitu kita harus merundingkan dahulu Ker untuk menghadapinya orang yang mempunyai hajat adalah Pai Guk Sian Song Nying Jin. Tiba-tiba dia berkata, Menurutku Ker ini sepertinya kurang cocok, kenapa tidak cocok tanya orang di sana bersama-sama. Apakah kalian tahu apa pantangan kota Lesan Chang tanya Song Nying Jin? Apa pantangannya tanya Zeng Wan Yei? Ketua Zeng adalah orang Sichuan, apakah kalian tidak tahu bahwa belum pernah ada yang kelesan ke kuil Dafu takut apa? Dengan ilmu silat kami, masa tidak bisa naik ke kuil itu tanya Wong Wan Kai. Maksudku bukan ini, kata Pai Guk Sian Song Nying Jin. Tapi dia dengan serius berkata lagi, dulu Bik Suhaetong membuat Buddha rulai selama 90 tahun lebih, dia tinggal di gunung itu, tidak ada seorang pun yang pernah naik untuk melihatnya, sampai kuil Dafu jadi, tidak ada orang yang tahu kapan Bik Suhaetong meninggal. Ada yang mengatakan beliau mati di sana. Ada orang yang mengatakan beliau sudah menjadi dewa dan naik pelangit, karena banyak versi, entah mana yang benar dan yang mengada ada. Tetapi ada satu kesamaan semua orang sangat hormat dan memuji keberhasilan Bik Suhaetong. Tidak ada orang yang berani datang ke sana untuk membuktikannya sampai sekarang ini dan itu sudah menjadi kebiasaan. Jika ada orang yang berani naik ke gunung itu berarti melanggar perintah dewa dan penduduk kota Lai San Siang tidak akan membiarkan dan melakukannya, Wong Wan Kai tertawa dingin, apakah Tuan Song adalah orang Lai San Isong Nying Jin menjawab dengan tegas, aku lahir dan besar di sini, kalau begitu Tuan Song juga tidak mengijankan kami naik ke atas tanya Wong Wan Kai. Seorang laki-laki berdiri dan marah, berarti Tuan Song sengaja mengumpulkan kami kemari sekaligus ingin membunuh kami, laki-laki yang ada di sebelah sana segera membentak, Lao San. Jangan sembarangan bicara laki-laki yang bicara di awal tadi membantah, siapa yang bicara sembarangan. Marga Song Mi mengetahui kalau kita akan ke gunung untuk mencari perempuan berpakaian merah. Dia pura-pura menjamu kita, mengatakan orang Lai San tidak akan mengizinkan orang luar naik gunung itu, mungkin Tuan Song sekarang sudah memberi racun di dalam arak, kata-kata ini baru terucap, semua orang yang ada di sana menjadi terkejut dan diam-diam mengatur nafas. Mereka benar-benar takut arak yang mereka minum mengandung racun. Ruan Wei melihat ke arah orang yang bicara tadi, ternyata dia adalah salah satu dari tiga orang yang pertama masuk dan duduk dekat jendela. Zeng Wang Yei berkata, Huak Yang, tombak bunga, saudara Wong Si, jangan mengada-ada. Aku jamin Tuan Song bukan orang seperti itu, mana mungkin aku berani meracuni kalian, aku hanya tahu semua pendekar berkumpul di sini dan aku menjamu kalian. Aku tidak ada maksud membuat hubungan kita hancur, jika aku bermaksud membunuh kalian, Chuan Seng Wang Yei pasti akan tahu, kata Song Ming Jin Hua Kiang Wang Si Jiah adalah laki-laki kasar, melihat Pai Guxian berkata jujur, dia segera meminta maaf dan duduk kembali sambil tertawa seperti orang bodoh. Hua Kiang Wang Si Jiah dan dua saudara angkat Jin Kiang, tombak emas, Lu Ting Hua, Yin Kiang, tombak perak, Ren Hang Sui, memimpin sebuah pengawalan perjalanan bernama Chi Feng Pu. Mereka bertiga masing-masing mempunyai ilmu silat sendiri-sendiri. Seng Ming Jin berkata lagi, Yang aku pikirkan sekarang adalah jika kita pergi puluhan orang secara bersama-sama, gerakan kita terlalu terang-terangan. Jika tercium oleh penduduk Lai San Chang, itu akan lebih repot, itu mudah, setiap pengawalan perjalanan tidak perlu membawa orang yang tidak penting, mereka bisa menunggu di sini. Setiap pengawalan perjalanan yang pergi hanya beberapa orang penting saja, semakin sedikit semakin baik, karena itu semua orang ribut mengambil keputusan. Jumlah mereka hanya 15 orang, tapi Ruan Wai dengan tenang terus makan, dia sama sekali tidak ikut mengambil keputusan. Zeng Wang Yi mengerutkan alisnya yang tebal, dia mendekati Ruan Wai, Saudara, kau dari pengawalan perjalanan mana Ruan Wai tahu mereka berkumpul di sini untuk menghadapi perempuan berpakaian merah Wan Yei, dia terkejut dan sedang berpikir dengan care apa bisa membantu adik Yei. Wang Wan Kai menyindir, Saudara ini seperti datang hanya untuk makan, ketika Ruan Wai ingin menjawab, dari tangga ada seseorang naik. Dia terus meminta maaf karena terlambat datang. Di sana berdiri seorang laki-laki kurus, kecil, dan kering, wajahnya seperti monyet tapi segera Zeng Wang Yi mengenalinya, dia tertawa, Kakak Zhao, Mari, mari, aku kenalkan kepada kalian, dia adalah ketua kantor pengawalan perjalanan ZHI Lai Tongda berjuluk Sojian, pedang kurus, Zhao Sengzhou, nama Sojian sangat terkenal di dunia persilatan maka semua pendekar-pendekar datang menyapanya. Sesudah semua duduk, Zeng Wang Yi yang berdiri di tengah-tengah sambil tertawa, pengawalan perjalanan dari utara sampai selatan, semua berkumpul di sini untuk berunding. Tidak disangka seseorang datang untuk makan gratis. Di daerah sini banyak rumah makan, dia tidak pergi ke sana malah datang ke tempat kita berkumpul, benar-benar tidak tahu malu dia membalikan tubuh kepada Ruan Wei, jangan pura-pura. Bangunlah, tempat ini untuk Kakak Zhao Ruan Wei tersenyum, dia mengangkat cangkir arak dan menghabiskan araknya. Zeng Wang Yi marah, Apakah Tuan tidak punya telinga siapa yang boleh duduk di sini? Kata Ruan Wei tertawa. Tempat ini disiapkan untuk pengawalan perjalanan Tong Da, siapapun tidak diijankan duduk di tempat ini. Ruan Wei tetap tertawa, dia meletakkan cangkir, tangan kiri menekan meja, tangan kanan membawa poci berisi arak dan berteriak, apa benar tidak boleh duduk di sini? gelas arak itu meloncat, Ruan Wei menghabiskan arak yang ada di dalam cangkir sekaligus kemudian tangan kanannya menaruh kembali poci arak dan menyambut cangkir arak. Gerakan pelan tapi sebenarnya terlihat cepat. Zhao Sengzou melihat Ruan Wei sambil bicara sebelah telapaknya menekan gelas arak sampai meloncat. Ilmu telapak seperti ini belum pernah dia melihat, diam-diam dia berpikir lalu berkata, apakah tuan dari pengawalan perjalanan NBIS? Semua orang di sana begitu mendengar nama pengawalan perjalanan NBIS menjadi bersemangat karena nama kantor pengawalan perjalanan NBIS sangat terkenal. Semua kantor pengawalan perjalanan ingin bersaing dengan kantor pengawalan perjalanan NBIS, benar-benar masih jauh. Aku bermarga Ruan Sahut Ruan Wei. Segera Zhao Sengzou memberi hormat, ternyata Wakil Ketua Pengawalan Perjalanan NBIS, Kakak Ruan Ruan Wei berdiri untuk berterima kasih. Zhao Sengzou tertawa, Saudara-saudara, aku kenalkan Kakak Ruan, dia adalah Wakil Ketua Pengawalan Perjalanan NBIS, Ruan Wei baru menjadi Wakil Ketua di Pengawalan Perjalanan NBIS, di dunia persilatan belum banyak yang tahu namanya, tapi kantor pengawalan perjalanan Tongde sudah mengetahuinya dan Zhao Sengzou sudah mendengar kalau Ruan Wei adalah orang yang tenaganya sangat besar. Begitu melihat tenaga telapak Ruan Wei tadi, tebakannya jadi tidak salah. Bab 115 Ketian P.D. Sibafu, 18 sayunan kapak membuka langit membelah bumi, tidak sengaja semua pendekar berdiri dan memberi hormat. Kakak Ruan Ruan Wei berdiri dan dia juga memberi hormat. Dia melihat Zhang Wan Yei kemudian tertawa, apakah aku boleh duduk di sini? Silakan. Silakan kata Zhang Wan Yei maluruan Wei marah karena tadi Zhang Wan Yei telah berbuat tidak sopan, maka dia tidak mau duduk, dan sengaja berkata, aku tidak berani duduk di tempat yang sudah disiapkan cuan Zhang Wan Yei untuk kakak Zhao, lebih baik aku berdiri saja. Sehingga dia berjalan keluar dari tempat duduknya tadi, Zhao Sheng Zhou segera berkata, kakak Ruan, jangan marah. Silakan duduk. Silakan duduk. Seng Wan Yei takut dengan pengawalan perjalanan Nan Beis, dia berpikir jika membuat pengawalan perjalanan Nan Beis yang terkenal marah, dia tidak akan bisa mencari makan lagi. Maka dia terpaksa menahan emosinya dan meminta maaf, aku tidak mempunyai mata, tidak tahu Anda sudah datang, aku bersalah, mohon maaf Ruan Wai belum tahu pengawalan perjalanan Nan Beis memiliki wibawa begitu tinggi, sampai-sampai Zhang Wan Yei mau meminta maaf di depan banyak pendekar. Dalam hati dia malah merasa tidak enak dan tertawa, salahku tidak memberi tahu namaku, aku datang dari pengawalan perjalanan Nan Beis. Kakak Sang tidak salah, silakan semua duduk melihat Ruan Wai duduk, pendekar-pendekar ikut duduk. Zhang Wan Yei diam-diam menarik nafas. Zhao Seng Zou semeja dengan Ruan Wai. Setelah duduk, dia berkata, mengenai barang bawaan kita yang sering hilang, sampai di mana pembicaraan kalian Zhang Wan Yei memberi tahu tentang keputusan mereka tadi. Zhao Seng Zou berkata, Saudara-saudara, masukkan aku salah satu dari yang akan berangkat. Ruan Wai mengambil keputusan ikut mereka naik gunung, maka dia tertawa, aku juga ikut semua orang menyambut baik. Seketika, mendengar Ruan Wai akan ikut, mereka tidak tahu kalau kantor pengawalan perjalanan Nan Beis pun sempat kehilangan barang berharga yang mereka bawa. Mereka mengirap pengawalan perjalanan Nan Beis datang ke sini untuk membantu maka mereka menaruh harapan besar. Setelah makan, 14 kantor pengawalan perjalanan berjumlah 17 orang mulai berangkat menuju gunung. Pai Guksian Song Ying Jin sudah menyiapkan perahu dan siap berangkat. Mereka berangkat secara terpisah agar orang lain tidak curiga. Sesampainya di balik gunung, di tempat yang sepi, dua perahu berkumpul lagi. Dinding gunung penuh lumut dan sangat licin maka tidak ada tempat untuk memanjat. Kelihatannya tempat ini tidak pernah ada yang naik. Song Ying Jin sejak awal sudah menyiapkan dua gulung tali besar. Apalagi orang yang berada di perahu berilmu silat tinggi, maka hanya sebentar tali sudah bisa terpasang di sebuah pohon besar sekitar 100 meter lalu semua orang mulai naik. Sesampainya di tengah gunung, di sini terlihat semak-semak, jalan ini sulit untuk dilalui maka mereka berkumpul dulu. Hua Qiang Wang Sijia tidak sabar, dia terus marah-marah, tempat seperti ini untuk berjalan saja sulit, masa seorang perempuan bisa bersembunyi di sini kata-kata ini mengungkapkan perasaan semua orang yang ada di sini. Memang gunung ini tidak begitu tinggi tapi turun naiknya sangat sulit. Walaupun perempuan itu berilmu silat tinggi tapi turun dan naik bukan hal mudah. Wang Wang Kai berkata, Kalau orang bisa tinggal di sana pasti ada jalan yang lebih mudah. Zhang Wang Yi tertawa kecut, Apakah kau jamin gadis bau ini memang tinggal di atas mendengar Zhang Wang Yi menyebut Wang Yi adalah gadis bau? Ruan Wei marah, dia memukul pinggang Zhang Wang Yi dan pura-pura marah, Ayo! Ayo jalan! Jangan banyak bicara memang pukulan Wang Yi tadi ringan tapi cukup membuat Zhang Wang Yi kesakitan. Dia tidak berani membalas dan cepat-cepat naik lagi, dia benar-benar penurut. Baru sampai 2 per 3 perjalanan, baju yang mereka pakai banyak yang sudah sobek, ada yang terluka ringan, ada yang rambutnya acak-acakan. Kecuali Wang Yi masih seperti semula, yang lain terlihat kacau balau. Mereka juga mulai terengah-engah. Melihat ke atas pohon tumbuh saling tumpang tindih, jika ingin naik ke puncak bukan hal yang mudah. Jin Ki yang luhwating berkata dengari curiga, apakah di atas ada yang tinggal? Wakti yang Wang Xi jia berteriak, hanya setan yang baru mau tinggal di sana. Zhang Wang Yi pelan-pelan berkata, jangan keras-keras, nanti akan terdengar oleh gadis bau itu. Ruan Wei memukul inggangnya lagi dan juga marah, cepat jalan. Mengapa kau berjalan begitu pelan? Zhang Wang Yi dengan gagap berkata, kakak Ruan, aku, aku, tidak bisa berjalan cepat. Kalau tidak bisa cepat, jangan banyak bicara bentak Ruan Wei. Zhang Wang Yi cepat-cepat menutup mulutnya, dia tidak berani sembarangan bicara lagi. Zhou Jian Zhao sengzou mengeluh, pasti ada jalan lain, kalau tidak perempuan itu tidak akan tinggal di puncak Pai Guksian paling kurus juga paling lemah, ilmu silatnya juga paling rendah. Sambil menyeka keringat, dia terengah-engah berkata, aku kira juga begitu, tapi di mana jalan yang dimaksud Hua Qi yang Wang Xi jia marah? Jika kau tahu jalan yang satu lagi, tidak mungkin kau mau ikut kami jalan ke sini. Yen Qi yang renhanhambing dan diam memuji kata-kata adik ketiganya karena kata-kata ini membuat wajah Song Ming Jin merah karena marah. Setengah jam kemudian akhirnya mereka sampai juga di puncak gunung. Mereka saling pandang dan diam-diam merasa malu karena baju mereka compang-camping, hanya Ruan Wei yang masih terlihat seperti biasa. Dia tidak seperti sudah berjalan jauh, karena itu yang lain bertambah malu. Puncak gunung sangat luas. Melihat ke bawah, kepala Buddha yang besar hanya tinggal beberapa puluh meter lagi. Orang yang memanjat benar-benar tidak tahu dulu dengan care apa Bik Suhaetong membangun patung Buddha Rulai. Setelah berunding, 17 orang membagi kelompok untuk mencari perempuan itu. Song Ming Jin segera berkata, Kalian pergi saja, aku menunggu di sini semua orang berkata karena hal ini tidak ada hubungan dengannya maka dia hanya wajib membawa mereka sampai di sana. Jangan membawa masalah kepada dia. Zeng Wang Yei berkata, Terima kasih, kakak Wang dengan nada tidak jelas. Wang Wang Kai berkata, Mari, kita berpencar untuk mulai mencari huwaki yang Wang Si Jiah berteriak, tidak perlu mencari lagi, perempuan itu sudah datang dengan terkejut mereka melihat, ternyata di sebelah sana datang seorang perempuan berpakaian merah. Wajah ditutup oleh kain berwarna merah. Dialah orang yang sering merampok barang bawaan pengawalan perjalanan. Wang Yei terkejut dan berpikir, Apakah benar dia adalah adik Yei? Dia tidak berani mendekat, hanya berdiri dari jauh untuk melihat perempuan itu. Wang Yei juga merasa aneh, mengapa perempuan itu tidak berani mengeluarkan suara aslinya? Apakah benar dia adalah adik Yei? Dan dia tidak ingin aku tahu kalau itu adalah dia. Semua pendekar tahu perempuan itu berilmu silap tinggi dan tahu kalau mereka tidak bisa melawan maka tidak ada seorang pun yang berani menyapa. Semua berdiri tercenung. Perempuan itu tertawa, Aku kira pendekar terkenal mana yang datang ke sini, ternyata yang datang hanya orang-orang disusilakan. Nona kata Wang Yei tertawa dia membungkukan tubuh memberi hormat. Perempuan itu dengan kera yang sama membalas memberi hormat dan berkata, Apakah kau adalah pemimpin mereka dengan santai? Wang Yei menjawab, Bukan. Aku ke sini untuk mencari seseorang perempuan yang wajahnya ditutup itu berkata, Yang tinggal di gunung ini hanya aku, Tidak ada orang lain. Kalau begitu Nona adalah orang yang kucari, Perempuan yang wajahnya ditutup itu tertawa, Apakah kau tahu siapa aku karena tidak bisa menjawab? Maka Wang Yei hanya termenung. Perempuan itu dengan dingin berkata, Sekarang kau sudah bertemu denganku, Ada perlu apa denganku apakah dia adik Yei pikir Wang Yei. Karena itu Wang Yei tidak berani bertanya apakah dia adalah Wang Yei, Maka dengan gagap dia berkata, Aku harap Nona mengembalikan barang atau uang yang kau rampok dari mereka siapa yang bisa melawanku, Dalam sepuluh jurus tidak kalah, Aku akan mengembalikan uang atau barang mereka, Tapi, semua pendekar berpikir, Menahan sepuluh jurus tanpa kalah belum tentu bisa, Maka semua orang terus memperhatikan dia, Apa maksud dari kata tapinya? Perempuan itu tertawa, Hanya boleh tiga orang, Setelah tiga orang, Aku tidak akan meladani kalian lagi dengan cepat. Tiga orang berebut bicara, Aku akan bertarung dengan Nona. Ketiga orang ini adalah Zhou Jian Zhao Zhengzhou, Wang Wang Kai, Dan Zheng Wang Yei. Perempuan itu berpesan, Kalian bertiga keluarlah, Aku hanya akan bertarung dengan kalian bertiga. Semua orang berpikir, Hanya dengan Care bertarung dengannya Baru mempunyai kesempatan merebut kembali barang yang telah dirampoknya. Jika dia sudah pergi, Kemana kami harus mencarinya? Maka semua orang terus berteriak, Aku juga akan bertarung dengan Nona. Aku juga akan bertarung dengan Nona. Diam-diam Ruan Wei menarik nafas, Mereka datang demi kepentingan dirinya sendiri, Mereka tidak kompak. Sepertinya tidak ada orang yang bisa merebut kembali uang Atau barang mereka yang hilang. Seng Wang Yei berteriak, Kalian tidak perlu tergesa-gesa, Setelah kami bertiga selesai bertarung baru giliran kalian. Dan Hua Qiyang Wang Si Jiah yang tadinya akan keluar ditarik kembali oleh Jin Qiyang Lu Ting Hua, Dengan suara kecil dia berpesan, Adik ketiga, Jangan ceroboh dia dan adik ketiga tidak bisa bersaing dengan Wang Wen Kai. Maka mereka hanya bisa diam menunggu. Hua Qiyang Wang Si Jiah tidak berani membantah perintah kakak tertuanya, Terpaksa dia berdiri dan menahan emosi. Yang lain juga bukan orang bodoh. Yang perlu diketahui di antara pendekar-pendekar yang datang kecuali Ruan Wei yang memiliki ilmu silap tinggi, Tidak ada seorang pun yang ingin bertarung dengan Zeng Wang Yei. Diam sebentar, Perempuan itu tertawa, Kenapa? Tidak ada orang yang berani bertarung. Zou Jian Zhao Sengzou mencabut pedang sebesar jari, Dia maju ke depan, Aku bermarga Zhao, Aku yang akan bertarung dulu dengan nona perempuan itu bertepuk tangan berkata, Baik, sangat baik. Aku juga akan menggunakan pedang. Dia mencabut pedang menyerang ke arah Zhao Sengzou. Zhao Sengzou terkejut, Dia meloncat sambil menyerang kembali. Pedang Zhao Sengzou kecil tapi menyerang dengan bertubi-tubi, membawa angin yang sangat kencang. Perempuan yang wajah Niidi tutup itu sama sekali tidak menghindar, dia hanya menggunakan pedangnya menangkis tiga jurus. Setelah tiga jurus, perempuan itu mulai mengetahui jurus pedang Zhao Sengzou, lebih banyak serangan tipuan daripada serangan Ie sungguhnya, Maka pada jurus kelima dia tidak mempedulikan serangan Zhao Sengzou, sebaliknya ada menyerang Zhao Sengzou sejurus demi sejurus makin lama makin hebat. Zhao Sengzou belum pernah melihat jurus ganas seperti ini. Setelah menghindar lima jurus, dia mulai kewalahan, terakhir sampai-sampai tidak tahu pedang perempuan itu menyerang dari arah Nana. Pedang perempuan yang wajahnya ditutup itu berputar, dengan mudah memukul jatuh pedang lima HOU jen Zhao Sengzou. Setelah pedang sudah terjatuh Zhao Senghou berdiri termenung. Melihat jurus-jurus perempuan itu begitu ganas, hati Zhao Sengzou menjadi dingin, apalagi dia tangan kosong, mana mungkin bisa melawannya. Perempuan itu tertawa, siapa lagi yang ingin bertarung denganku, kalau tidak ada, aku mau pergi dengan memberanikan diri. Zeng Wan Yei maju ke depan, aku akan mencoba ilmu pedang nona perempuan itu memasukkan pedangnya ke dalam sarung, kau bernama Wodi San Kuan. Baiklah aku ikan mencoba ilmu kepalanmu Zeng Wan Yei benar-benar senang, belum lagi dia siap, perempuan itu sudah menyerang, kepalannya memukul hidung Zeng Wan Yei, membuat hidungnya berdarah. Sambil berteriak Zeng Wan Yei menyerang. Kepalan menyerang dari arah depan dan jurusnya sangat biasa tapi serangan ini membuat perempuan yang wajahnya ditutup menjadi terkejut. Dia jadi tidak berani memandang remeh orang ini. Zeng Wan Yei berjongkok, kepalan kedua keluar lagi, serangan ini sangat kencang, membuat perempuan itu tidak bisa menyerang balik. Dengan ilmu meringankan tubuh yang hebat, dia terbang melewati kepala Zeng Wan Yei kemudian menyerang belakang Zeng Wan Yei. Tapi jurus ketiga Zeng Wan Yei justru dari belakang. Orang aneh hanya mengajarinya tiga jurus. Dia pernah berkata kepada Zeng Wan Yei, tiga jurus kepalan ini asal kau bisa kuasai dengan baik, di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa melukaimu. Tapi Zeng Wan Yei kurang berbakat, dengan tiga jurus ini dia bisa mengalahkan beberapa orang dan membuat dirinya terkenal di dunia persilatan maka dia merasa bangga dan tidak memperdalam lagi tiga jurus ini. Dia mengira di dunia ini tidak ada orang yang bisa melawan tiga jurus kepalanya. Perempuan itu memang terkejut dengan jurus ketiga Zeng Wan Yei, juga merasa repot dan harus mengandalkan ilmu meringankan tubuh baru bisa menghindar. Sesudah tiga kali memukul, Zeng Wan Yei mulai berhenti karena dia merasa aneh mengapa tiga kepalanya tidak merobohkan perempuan ini. Kesempatan ini digunakan oleh perempuan itu meloncat ke atas sambil menendang, membuat Zeng Wan Yei jatuh dengan posisi telungkup. Wang Wan Kai berkata, sekarang giliranku, senjataku adalah golok. Perempuan itu berkata, baiklah tubuhnya berkelebat, perempuan itu sudah merebut sebilah golok dari salah seorang pendekar di sana. Wang Wan Kai sangat pintar, dia tidak banyak menunggu dia langsung menyerang. Jurus-jurus golok Wang Wan Kai adalah jurus duan menjuehudao yang sangat lihai. Para pendekar berpikir, kali ini perempuan yang wajahnya ditutup itu pasti tidak akan bisa mengalahkan Wang Wan Kai dalam sepuluh jurus. Tapi Wang Wan Kai baru mengeluarkan tiga jurus, dia berteriak, Po Feng Dao Wang Wan Kai segera menarik golok dan mundur. Tapi perempuan itu tidak berhenti, dia membacok tangan kiri Wang Wan Kai, membuat tangan kiri Wang Wan Kai putus. Wang Wan Kai menahan sakit, dengan suara gemetar. Dia berkata, duan menjuehudao tidak berani melawan Po Feng Dao kemudian dengan tergopoh-gopoh dia turun gunung, tapi belum sampai sepuluh langkah dia sudah pingsan. Dengan tidak suka, Ruan Wei berkata, kenapa Nona membacok putus tangannya perempuan itu tanpa merasa bersalah. Berkata, siapa suruh dia tidak melawan, jadi pantas jika tangannya putus suara Ruan Wei mulai marah, seorang perempuan mengapa begitu kejam perempuan itu dengan marah menjawab, kalau kejam mengapa, itu bukan urusan Bu Alis Ruan Wei dikerutkan lagi, dengan pelan dia berkata, kembalikan uang mereka kalau mereka sanggup melawanku dalam sepuluh jurus, aku akan mengembalikan. Tapi jika tidak sanggup, tidak perlu banyak bicara lagi Ruan Wei menarik nefas, dalam sepuluh jurus aku bisa mengalahkanmu, apakah kau percaya aku tidak percaya jawab perempuan itu dengan suara aneh? Baiklah, dengan tangan kosong aku akan terima sepuluh jurusmu. Jika menang, aku harap kau mengembalikan uang yang telah kau rampok perempuan itu membalikan tubuh dan pergi, dia juga berteriak, aku tidak mau bertarung denganmu jangan pergi bentak Ruan Wei Ruan Wei mengejar. Perempuan itu dengan cepat turun gunung, ternyata di daerah sana ada tangga untuk naik turun gunung. Dia mengejar sampai ke atas kepala Buddha, perempuan itu terbang seperti seekor burung walet. Dia meloncat setinggi 30 meter, ini tidak membuat Ruan Wei berhenti mengejar, dia ikut meloncat. Kepala Buddha menempel ke dinding gunung. Dinding itu rata seperti di tepis. Ruan Wei berdiri di tengah, dia tidak melihat perempuan itu pergi. Tiba-tiba di sebelah gunung, di pelinga Buddha ada sebuah gua setinggi orang. Ruan Wei segera masuk ke gua itu. Ruan Wei berteriak, Nona, keluarlah. Nona, keluarlah tapi tidak ada yang menjawab. Selangkah demi selangkah Ruan Wei masuk. Semakin dalam gua itu semakin gelap. Begitu masuk 20 meter, di sana gelap sekali sampai tidak terlihat apa-apa. Tiba-tiba di belakang Ruan Wei terdengar suara honglong. Ruan Wei terkejut, dengan cepat dia berlari kembali ke mulut gua. Ternyata mulut gua sudah ditutup oleh batu besar, dengan care apapun tidak bisa dibuka. Karena itu Ruan Wei berpikir, biar aku masuk dulu, untuk melihat keadaan di dalam setelah berjalan sekitar 50 meter, di depan mulai terlihat ada cahaya. Ruan Wei berjalan tambah cepat, ternyata ada sebuah gua yang lebih lebar dan terang. Di sekeliling gua tergantung empat lampu yang bersinar terang. Lampu ini menyinari dinding gua. Di sana terlihat ada 18 laki-laki sedang membawa kapak besar. Di pintu gua terlihat ada tujuh kata tertulis, Ketian Pidisi Bafu, 18 sayunan kapak membuka langit membelah bumi. Ketian Pidisi Bafu